Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig VR Di video kali ini kita main bus melatur Indonesia lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau misalnya saya upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram saya Di atbrilrig underscore Jadi kalau ada yang kurang jelas di video saya Atau kalian mau tanya-tanya sesuatu yang penting Kalian bisa langsung aja DM saya di instagram Dan buat kalian para creator mode Kalau misalnya mode kalian mau saya review di channel ini Kalian bisa langsung aja juga hubungin saya di instagram ya Dan kalau gak lewat instagram kalian bisa lewat email Tapi saya saranin itu lewat instagram aja Biar saya responnya itu bisa lebih gampang gitu ya Oke jadi di video kali ini kita akan mereview mode baru Yaitu mode Nissan Skyline R34 ini kalau saya gak salah Dan mode nya ini sudah nuansa racing ya Ini mode nya dari azumods Jadi kita akan review sama-sama mode racing ini Dan kita nanti bakalan coba untuk balap-balap juga coy Dibusit pakai mobil Nissan Skyline R34 ini coy Jadi langsung aja ya kita pilih layap disini ya Kita langsung lanjutkan aja coy Jadi kita akan review-review tampilan dari mobilnya ini Apakah fitur-fiturnya juga sudah lengkap dan lain-lainnya Oke sekarang kita keluar dulu dari dalam mobilnya Kita akan review-review dulu dari bagian luarnya Ini adalah Skyline R34 ya Nissan Dan disini di depan ini ada tulisan azumods Jadi yang bikin mode nya Dan disitu ada emblem dengan karakter huruf R Dan di bagian belakang juga kita akan lihat sama-sama guys Nah disini ada logo Nissan Dan ada tulisan GTR Oke Dan disitu ada kenalpot nya juga guys Ada lampu nya juga di belakang pastinya ya Ini kalau saya gak salah ini bagasinya juga bisa dibuka sih Dan disini ada spoilernya juga Oke ala-ala racing banget ya ini ya Nah di velg nya juga itu Velg nya itu sudah mantep sekali menurut saya Sangat gaya sekali ya Jadi buat kalian yang suka racing-racing ini Pakai mode ini coy Keren banget ini ya Oke jadi sekarang kita intip dulu coy Ke dalam kabinnya Nah kalian bisa lihat disini bahwa ini Untuk tempat duduknya atau kursinya ini Atau apalah namanya itu ya Itu ala-ala racing juga guys Sudah ala-ala racing Dan disini dia pakai setiir kanan ya Kita intip lagi ke dalam Dan ternyata memang sangat keren sekali guys Bahkan detail sampai ke bagian gasnya Remnya apa semua itu sangat detail sekali ya Sampai kesana teman-teman Sekarang kita akan masuk ke dalam mobilnya Dan kita akan review mulai dari bagian interior dulu guys Jadi di bagian interior ini dia sangat HD sekali Disitu ada speedometer yang kayaknya sudah aktif juga Ada GPS nya juga dan Wadah mantep sih Ini keren banget coy Menurut saya ini keren banget sih ini Waduh mantep-mantep Dan setirnya juga disini sudah ala-ala racing pastinya teman-teman Jadi ini bisa dipakai balap-balap ya kayaknya ya Oke sekarang kita akan cek untuk fitur-fitur dari mode ini dulu guys Kita akan lihat untuk lampu hazard Apakah dia punya lampu hazard Oh iya ternyata dia tetap punya lampu hazard ya Untuk di depan nyala Apakah di belakang juga nyala Oh iya ternyata juga ikut nyala yang di belakang ya Kalau lampu hazard ada pastinya Lampu scene juga ada ya Lampu scene juga pastinya ada Kalau lampu hazard nya ada Dan disini lampu scene nya juga aktif Kiri kanan aktif guys Aman 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 Sekarang untuk lampu utama ya Yang pertama lampu dekat dulu Atau short light ya Lampu dekat seperti ini Lampu jauhnya seperti ini Oke mantap sekali Dan di tampilan mata lampunya itu Seperti ini ya guys ya Biasa aja sih sebenarnya ya Tidak terlalu ada yang spesial gitu ya Biar lebih jelas kita akan keluar dulu coy Lihat dari sini Nah biar lebih dekat Nah mantep nih Kayak gini nyalanya Saya gak tau sih kalau malam bakalan kayak gimana Oke Di bagian belakang juga Seperti itu ya teman-teman ya Untuk lampu rem Kalau untuk lampu rem Gak ada kayaknya ya Untuk lampu rem disini kayaknya gak ada ya Oke gak apa-apa lah Kalau lampu remnya gak ada Ini kan memang untuk balap-balap aja coy Sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya Yang pertama itu kita lihat lagi untuk wiper Nah disini juga wipernya sudah aktif Sudah bergerak kedua wipernya Jadi kalau hujan kacanya pasti bersih ya teman-teman Sekarang kita lihat untuk anim pintu Untuk anim pintu dia disini Membuka seperti mobil-mobil pada umumnya Dan ya dengan dua pintu ya Dua pintu terbuka Seperti itu guys Dan untuk anim nomor satu Untuk anim nomor satu ini dia apa ya Oh dia menurunkan kacanya teman-teman Dia menurunkan kacanya seperti ini Dan untuk anim nomor dua Membuka kap mesin coy Dan wih kalian bisa lihat ini di Kap mesinnya ini sangat detail sekali ya mesinnya Oke nanti kita akan lihat lebih detail lagi guys Sekarang kita bakalan lihat untuk anim yang ketiga Nah untuk anim yang ketiga ini dia membuka bagasi Dan bagasinya ini kosong Nah yang bikin saya penasaran ini Ini loh kap mesinnya ini ya Kita lihat dulu Waduh mantep coy Wih keren sih ini teman-teman Ini detail banget Nah ini detail ya Waduh ini 3D semua ini di dalam Dan bahkan sampai baut-bautnya itu kelihatan coy Oke jadi keren banget ya Untuk mod dari Asumots yang kali ini teman-teman Jadi buat kalian nih yang suka mod Mod detail apalagi Suka balap-balap gitu kan Ini mantep dah pokoknya Oke kita ambil foto dulu Biar gak sia-sia ya kan Nah Sekarang kita lihat di bagian samping Nah ini dia kacanya sudah terbuka Ya biasa aja lah ya Nah disini belakang ini kosong ya Seandainya diisi apa gitu Yang lebih keren lagi Ini bakalan lebih mantap lagi guys Nah ini yang bikin saya jatuh cinta sama modnya ini Ini guys ya Ini Apa namanya Mesinnya ini loh Wih keren banget Saya suka banget lihat ini Serius Oke sekarang kita masuk ke dalam mobilnya Kita non-aktifkan dulu semua animnya Jadi kita kasih normal semua dulu coy Dan kita akan test drive untuk modnya ini Apakah kencang atau tidak ya Pasti sih kencang ya Aduh masa udah gaya-gaya balap kayak gini Gak kencang kan Parah gitu ya Parah Tapi biasanya mod-mod kencang itu kan Kontrolnya agak susah ya Jadi Kita gak tau kali ini apakah Susah juga kontrolnya atau tidak Nantilah kita lihat Sama-sama ya coy Oke dan Sekarang baru saja keluar Dari tempat awalnya tadi Masih pelan-pelan disini guys Masih gaya-gaya ya Masih santai-santai Kita akan gaspol Kalau kita sudah ada di luar guys ya Jadi kita akan keluar dulu Dari area sini Nanti kalau sudah di jalan besar Baru kita balap Oke Sini masih lorong-lorong Bahaya coy Disini sudah keluar Kita akan ambil ke kiri Mengarah ke Wonogiri ya Semoga saja ini jalanan Tidak begitu padat ya Biar kita bisa Balap-balap gitu guys Oke Mulai kita gas sekarang teman-teman Mantap sekali coy Wih Transmisi nomor 1 Udah tembus di 133 guys Dan disini Kontrolnya agak Agak enak ya Ini kontrolnya enak Gak gampang ngedrift Kayaknya Oke Sayang sekali kita tadi Sempat nabrak truk Tapi gak tau ini kenapa Malah kayak ini ya Naik turun ini suspensinya Nah itu sih kekurangannya Suspensinya agak naik turun Awas nabrak boss Oke disini kita main Di transmisi nomor 1 Itu aja udah kencang banget ya guys Belum lagi kalau kita Udah naikin lagi Nah ini transmisi nomor 2 Udah tembus di 200 Dan kontrolnya itu Lumayan enak guys Oke kita akan coba terbang disini Waduh Wih Kalian bisa lihat Aksi yang sangat menajubkan tadi ya Kita menabrak Tosa itu guys Kita lewat bawahnya Tosa anjir Uh langsung ke drift Aduh Malah kenapa ini Anjir Kenapa guys Kayak Kena Kayak kena petir ya Terlalu kencang guys Seperti itulah guys Kalau kalian mau download Linknya ada di deskripsi video ini Ini Mantep lah Buat kalian yang suka foto-foto Juga ini cukup bagus ya Ini modnya Apalagi Ini Apa namanya Untuk mesinnya tadi itu ya Cup mesinnya itu Saya jatuh cinta banget guys Ini Nah ini Sangat detail sekali ya Oke teman-teman Jadi mungkin sampai disini aja dulu Untuk review mode kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.